Minimnya perhatian pemerintah secara nyata terhadap perkembangan pariwisata ini dikeluhkan oleh Ketua DPP Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Johari Somat. Menurutnya pemerintah selama ini tidak memberikan aksi nyata untuk mengembangkan dunia pariwisata, baru sampai pada tahap regulasi memberikan izin. Dan ini membuat banyak pencapaian target wisatawan tidak mencapai target yang diharapkan. Karenanya DPP Aspi mendorong pelaku wisata mandiri dan memanfaatkan potensi yang ada, seperti menggelar Bursa Wisata Indonesia dan menggelar event-event wisata di daerah, melibatkan UMKM di daerah untuk ikut ambil bagian. Kita ini cuma hanya menilai-nilai saja pariwisata tanpa tindakan nyata, nunggu-nunggu dana dari pemerintah nggak melakukan apa-apa kalau nggak ada. Tapi Aspi Turism Soldier selalu berusaha untuk membangkitkan dirinya sendiri, menjadi katalisator bagi program-program pemerintah mungkin yang nggak sampai ke bawah. Artinya gini, selama ini pencapaian target wisatawan tidak sampai pada target yang diharapkan. Nah, kalau cuma sekedar ke luar negeri, kemudian berpromosi, tapi tidak melakukan apa-apa di dalamnya sendiri, objek wisatanya sendiri nggak baik, apa yang bisa kita lakukan? Kecewa nanti wisatawan datang. Teman-teman Aspi ini menyadari bahwa setelah memperbaiki, mau melakukan pembinaan kepada daerah tujuan wisata, maka mereka menjual. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, sesama teman saja di Indonesia ini dalam mengangkat UKM. Jadi kegiatannya nyata. Berapa besarnya karyawan pariwisata yang hidup dari pariwisata ini. Kita berharap kita ini punya keinginan kuat secara pribadi, secara mandiri, melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Jangan menunggu, tunggu dari kementerian, nunggu dari dinas, nunggu dari itu. Enggak, Aspi hantam terus. Mau ada dananya, nggak ada dananya, gimana kita buat supaya Jawa Tengah ini bangkit. Kita sudah bekerjasama selaku pemegang regulasi, yaitu pemerintahan, gubernuran, dinas, dan lain-lain. Namun seperti biasa, sepertinya tidak terlalu serius dari pemerintahan dalam menangani ini. Artinya bahwa, kembali yang saya katakan bahwa pariwisata itu cuma gembar-gembor aja, tindakan nyatanya nggak ada. Sementara itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah sendiri memastikan pihaknya melakukan banyak event untuk meningkatkan pengenalan wisata di Jawa Tengah, seperti memberdayakan komunitas GNP atau Generasi Pesona Indonesia, anak-anak duta wisata, komunitas desa wisata, dan membranding daerah wisata lewat media sosial. Memberdayakan komunitas GenP misalnya, terus anak-anak duta wisata, terus komunitas komunitas pelaku seperti Podar, Desa Wita, dan lain-lain untuk bareng-bareng membranding daerahnya, lewat terutama untuk media sosial. Ini yang sangat ampuh, terutama adik-adik, anak-anak milenial ini. Kalau saya kan anak-anak kolonial, sudah nggak bisa. Sehingga untuk membranding, tentu saja kita mengganding teman-teman adik-adik milenial untuk bisa memproduksikan lewat media sosial yang mereka apikan. Itu lebih ke alami dan budaya. Tapi berbeda kalau wisatawan Nusantara, selain alami, budaya juga kuliner. Karena orang ke Semarang mungkin tidak begitu terkenal dengan daerah wisata, tapi mungkin mereka akan lebih terpikat dengan kulinernya. Ini yang akan membedakan karakter wisatawan. Jadi tidak semuanya, jadi daerah-daerah tentu, seperti Solo kita angkat dari sisi mungkin budayanya, Semarang dari bisnis dan kulinernya dan lain-lainnya. Sehingga tidak sama yang kita kembangkan, Pak. Tapi intinya Jawa Tengah itu ada. Apapun yang dicari oleh wisatawan ada. Akses mudah, daerah tarik wisata komplit, ya fasilitas-fasilitas juga sudah ada. Hotel mulai bintang 1 sampai bintang 5 ada. Di 2018 lalu, tingkat kunjungan wisatawan manca negara ke Jawa Tengah sekitar 800 ribu. Sedangkan wisatawan Nusantara sudah mencapai 42 juta orang. Dan di 2019 ini, Disporapar Jawa Tengah menargetkan 1 juta wisman, yang hingga kini masih belum terpenuhi baru 80 persen saja. Untuk lokasi wisata yang menjadi favorit kunjungan masih Borobudur, Dieng, Solo, dan Karimun, Jawa. Restu Indah melaporkan.